Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa'afdolussalati wa'atamutlaslim Ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ilahi yaumiddin Amma ba'du farab yasir wa la tu'asir Ya Rabb, berikanlah kami kemudahan Kita bersikap sudah buat jumpa kembali Di pembelajaran kitab Tauhid Mustafa Salis Bersama kawan-kawan Ummah Alhamdulillah dan lainnya Hari ini kita masuk ad-darsurabi Belajaran keempat Tentang az-zabuhu nighairillahi Az-zabuhu artinya menemleh Atau berkurban Kepada selain Allah Pertama kita hari ini insyaAllah Umur itu mungkin Fadli'a Fadirah Fadirah Fadli'a Ilahi rahmanirahim Az-zabuhu bi khairillah Menyembelih kepada selain Allah Al-Kalimatul Jadidatuh Al-Kalimatul Jadidatuh Kata-kata baru Kosa kata baru Memalingkan sesuatu Memalingkan sesuatu kepada selain Allah Makanun Lizia Roti Tempat untuk Tazakur Apa sih Lizia Roti Tempat untuk Duki Dikunjungi Zara Tazakuru Mengingat Ustaz Masdar Tazakurun Tazakurun Mengingat Mengingat Mutaba'un Mengikuti Ustaz Mengikuti Mutaba'un Yang diikuti Mutaba'un Yang diikuti Simaf ulman Simaf ulman Mursinun Orang yang Iksan Berbuat Berbuat Berbaikan Khususan Khususan Secara khusus Secara khusus Ma'arifu Pengetahuan Ma'arifu disini Orang yang Yang dikenal Orang yang Dikenal Orang yang Dikenal Ako'ribu Orang Yang akrab Kerabat Tamas Suhu Tanwin Masdar juga Tamas Suhun Mengusap 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 Bertawasulun Bertawasul 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 Israjun Mas Asroja Asroja Mudareknya Yusriju Yusriju Israjun Masda Menyalakan 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 Atau Isra Is'alus Siroji Kelita ya Kelita maksudnya Lampu Is'alus Siroji Menyalakan Menyalakan Lampu Lampu Kelita Ketinggian Ketinggian Isti' 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 Minta Bantuan Tolongan Uqbadun Hambah Hambah Ustaz Jambah Jambah Abidin Seluruh Hambah Langsung ya Wahid Menyembelih Kepada Selain Allah Adalah Kesirikan Menyembelih Adalah Ibadah Dan Memalingkan Sesuatu Kepada Selain Allah Adalah Kesirikan Besar Kesirikan Dan Memalingkan Yahu Kembali Ke Apa Zab Huxat Memalingkan Ibadah Menyembelih Kepada Selain Allah Memalingkan Ibadah Menyembelih Kepada Selain Allah Adalah Syirik Akbar Syirik Akbar Akbar Syirik Akbar Akbar Wakad Koranahu Allahu Bis Solati Fima Wadi Amin Kitab Bihi Allah Menyandingkan Menyandingkannya Menyandingkannya Dengan Sholat Pada Tempat-tempat Pada beberapa tempat Di Dalam Kitabnya Menyandingkan Artinya Meng Meng Gandingkan Menggandingkan Ibadah Ibadah Menyembelih Dengan Sholat Menyandingkannya Kalau Allah Berfirman Maka dirikanlah Sholat Maka dirikanlah Sholat Kepada Tuhan Dan Menyembelih Dari Madinya Madinya Anhar Nahara Naharo 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 In Soyanharu Inhar Inhar Wanhar Ini boleh Ini kan Di sini Allah Memerintahkan Ibadah Sholat Dengan Ibadah Menyembelih Ibadah Menyembelih Nam Sat Wan Badani Badani Maka Sholat Dari Keutamaan Ibadah Badannya Merupakan Bagian dari Keutamaan Ibadah Badannya Termasuk Ibadah Badan 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 Yang Paling Afdol Badan Afdol Om Sholat Ibadah Sholat Itu Merupakan Ibadah Badan Terkait Dengan Badan Yang Paling Afdol Paling Utama Dan Menyembelih Termasuk Ibadah Mal Ibadah Harta Yang Paling Afdol Paling Afdol Paling Utama Kita Membeli Kurban Dengan Harta Kita Ada Harta Yang Dikuarkan Saat Menyembelih Yang Paling Afdol Paling Utama Di Antara Di Antara Ibadah Harta Yang Paling Afdol Menyembelih Inna Salata Inna Salata La Yajuz Surfuh Ligayr Allah Sesungguhnya Salat Tidak Boleh Dipaling Dipalingkan Dengan Kepada Selain Allah Atau Ditujukan Kepada Selain Allah Itu Kaedah Ibadah Apa Saja Salat Wasa Zakat Dipalingkan Dikujukkan Kepada Selain Allah Maka Jatuh Kepada Syirkun Syirkun Akbar Syirkun Akbar Menyembelih Menyembelih Wakazali Kazzabahu Wakazali Kazzabahu Li La Yajuzu Surfuh Dan Demikian Menyembelih Tidak Tidak Boleh Ditujukan Kepada Selain Allah Ditujukan Dipalingkan Yang asalnya Dia palingkan Kepada Selain Allah Men 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 Man Man Surafa Nau'an Min An Wa'i Ibadati Li Gair Allah Bahwa Mushrikun Barang Siapa Yang Mengalingkan Jenis Jenis Salah Satu Jenis Ibadah Ibadah Kepada Selain Allah Maka Dia Adalah Mushrik Inna Zabha Ligair Lahi Min A'zomil Kabairi Ya Kulu Rasul Rasul Luglah Sallallahu Alayhi Wassalam Fil Hadis Sahih La An Allahu Man Zabha Ligair Allah Sesungguhnya Menyembelih Kepada Selain Allah Termasuk Dosa Besar Yang Yang Paling Besar Dosa Dosa Yang Paling Besar Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wassalam Berkata Pada Hadis Sahih Allah Malaknat Orang Yang Menyembelih Kepada Selain Allah Ini Menunjukkan Kalau Ada kata-kata La'nat La'nat Maka Dosanya Termasuk Dosa Besar Allah Melaknat Orang Yang Menyembelih Kepada Allah Kalau ada Laknat Allah Ada suatu Amalan Maka Dia Kategori Dosa Dosa Besar Menjauhkan Menjauhkan Dirinya Dari Rahmat Allah Allah Menjauhkan Rahmat Nya Kepada Orang Menyembelih Kepada Sofhatun Sofhatun Mi'at Wa Mi'ah Wa Arba Atu Asyara Mi'ah Wa Wahid Wa Arba Un Wa Wahid Wa Arba Mi'ah Wa Wahid Wa Arba Mimin Apa Sofhatun Alamah 141 Darluf Fikri Merbitnya Nah Amsat Sahih Muslim Dengan Suarah Nawawi Jus Ketiga Halaman 141 Menerbit Menerbitnya Darul Darul Fikri Darul Fikri Apa diartikan ya Amsat Wahid Azabhu Ligayrillahi Shirkun Azabhu Ibadatun Wassarfuhu Ligayrillahi Shirkun Akbaru Wa Qad Koranahu Allahu Bissolati Fima Wadi'ah Min Kitabihi Kuala Allah A'udhu A'udhu Billahi Min Al-Shaytan Ar-Rajim Fasalli Lirabbika Wanha Al-Shaytan 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Takarub apa itu artinya takarub Mendekatkan diri Mendekatkan diri Itu terkait dengan Niat Niat orang yang menyembeli Kalau dia Ketika menyembeli Niatnya untuk bertakarub Kepada jin Kepada jin Kepada sayur Allah Maka termasuk Syirkun Sikun akbar Akbar Alhamdulillah Ya Ini Ibadah yang pertama Ibadah takarub Mendekatkan diri Kalau dia menyembeli Menyembeli Hewan sapi Menyembeli ayam Dia Niatnya Dengan sembelian tersebut Untuk takarub Kepada sayur Allah Takarub Kepada jin Takarub Kepada penghuni Kuburan Takarub Kepada wali-wali Yang telah mati Maka jatuh Kepada syirkun akbar Melihatnya Seperti itu Tergantung Niatnya Niat si Penyembeli Tersebut Atau Dia menyembeli Dalam rangka Ta'ziman Mengagungkan makhluk Dia Berkurban Berkurban sapi Niatnya Untuk mengagungkan Membesarkan makhluk Seperti Membesarkan Membesarkan Penguasa Yang datang Dia Agungkan penguasa Tersebut Dengan melakukan Penyembelihan Maka ini pun Termasuk syirkun Syirkun akbar Syirkun akbar Karena takarub Takarub Dalam hal Pengagungan Pengagungan Syirkun akbar juga Itu Tergantung Niatnya Niat orang Yang menyembeli Perhatikan Masalah takarub Atau Yang Berikutnya Dia menyembeli Bukan takarub Kepada Allah Bukan Niatnya Hanya untuk Memakan Dagingnya Saja Untuk keluarganya Misalnya Atau untuk Ketamu Ketamu dia yang Baru datang Dia sembelih Semelih kambing Bukan takarub Tapi untuk Perkara dunia Untuk Dagingnya Untuk Dagingnya Maka ini Tidak Mengapa Hukumnya Boleh Halal Halalun Selama Dia menyebut Nama Allah Selama Dia menyebut Nama Allah Tapi kalau Kalau tanpa disebut Nama Allah Tidak boleh Kita makannya Sembelian Sembelian Hewan Yang disembelih Dengan menyebut Nama Allah Kita haram Untuk memakannya Tidak boleh Dimakan Ini murid Badi baca Surah Al-Alam Wala ta'kulu Wala ta'kulu Mimma Lam yudkar Rizmullahi Alayhi Wa innahu Lafis Sampai situ aja Lafis Wala ta'kulu Janganlah Kamu makan Kamu memakan Binatang-binatang Yang tidak disebut Nama Allah Ketika menyebelihnya Sesungguhnya Perbuatan yang Semacam itu Adalah suatu Kefasikan Kalau disembelih Tanpa menyebut Nama Allah Maka Tidak boleh Kita makannya Jadi bangkai Haram Maka harus Menyebut Nama Allah Meskipun Tidak syirik Kalau dia Menyebelih Langsung disembelih Tanpa menyebut Nama setiap Basa-basa Tanpa menyebut Nama Makhlub Tanpa menyebut Nama Allah Langsung disembelih Tidak syirik Tidak Cuman Tidak boleh Dimakan Terkait dengan Sembelihannya Kita kembali lagi Di awal tadi Perkara menyembelih Ada dua hal Yang pertama Ibadah Takharub Mendekatkan diri Takharub Ini tergantung Niat si penyebelih Maka hukumnya Berbeda-beda Kalau dia menyebelih Dalam mereka Takharub Kepada Jin Pada penghuni Kupuran Pada wali-wali Yang telah mati Maka syirikun akbar Tapi kalau hanya untuk Makan dagingnya Dia niat Bukan takharub Maka halal Hukumnya Namun ada Permasalahan Ada orang yang Yang baru selesai Bangun rumah Bangun rumah Dia selesai Lalu dia Menyebelih Menyebelih Sapi Atau kambing Kalau dia niatnya Niatnya hanya untuk Untuk agar selamat Dari bala Selamat dari gangguan Maka ini Syirikun asgar Dan tidak boleh dilakukan Syirikun asgar Niatnya seperti itu Hanya untuk Terhindar dari marah bahaya Dia jadikan sebagai Asbab Maka syirikun asgar Dia tujukan untuk Allah Tapi Niatnya untuk Agar selamat Terhindar dari marah bahaya Dari rumah yang Barunya tersebut Maka syirikun asgar Menjadikan sebab Itu tidak boleh dilakukan Karena Tidak ada ketentuan Yang tidak ada Syariatnya Habis Bangun rumah Menyebelih Kurban Itu termasuk Hal yang Tidak disyariatkan Termasuk Syirikun asgar Tapi kalau Habis selesai Bangun rumah Dia menyembelih Dalam rangkah Mendekankan diri Kepada jin Membuat rindu Pada jin Itu niatnya Maka termasuk Syirikun Akbar Syirikun akbar Karena Dia memalinkan Memalinkan Ibadah Menyebelih Kepada selain Kepada selain Allah Itu keidahnya Barang siapa Memalinkan Salah satu Macam ibadah Kepada selain Allah Maka termasuk Syirikun akbar Tapi kalau hanya Menjadikan sebab Saja Sebab Dia menyebelih Untuk Allah Tapi Dia menjadikan Sebagai sarana Asbab Sebagai wasilah Masuk Kepada Syirikun asgar Itu ibadah yang pertama Ibadah Takor rub Mendekatkan diri Terkait dengan Niat Niat orang menyebelih Untuk apa Dia menyebelih Untuk Mertakarub Pada selain Allah Maka Syirikun akbar Untuk menyebelih Dagingnya saja Makan daging Untuk keluarganya Untuk tamunya Maka boleh Halal asal Dengan menyebut Nama Allah Yang kedua Ibadah Tasmiah Menyebut Menyebut Nama Barang siapa Yang menyebelih Hewan kurban Dia tujukan Untuk Allah Tapi menyebut Nama Isa Bismi Isa Dengan nama Isa Dengan nama Mariam Dengan nama Walifulan Maka termasuk Syirikun Askor Akbar Akbar Karena Ba itu Kandungan Ba Bismillah Ba itu Mengandung mana Meminta Bantuan 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 Dia meminta Bantuan 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 Maka Tak Dia menyebelih Ya Meskipun Dia tujukan Kepada Bantuan Tapi Dia menyebut Nama Bismillah Maka Syirikun Akbar Syirik Besar Misalnya Dengan Mengucapkan Bismi Walifulan Dengan nama Walifulan Dia sembelih Bukan nama Allah disebut Bukan Bismillah Maka syirkun akibana Allah Itu terkait Terkait menyebut nama Ibadah menyebut nama Yang tawhid itu Yang benar-benar tawhid Dia menyebut Dan menyebut nama Allah Bismillah Maka ini tawhid Termasuk ibadah yang agung Bisa dipahami Bisa dipahami Insya Allah Maka Ada dua hal terkait dengan menyembelih Pertama Ibadah takarut Kedua ibadah menyebut Menyebut nama Menyebut nama Kali menyebut nama Syirkun akbar Nasrin Allah Bismi Fulan Bismi Isa Dengan nama Isa Seperti orang Nasrani Menyebut dengan nama Isa bin Maryam Maka syirkun akbar Termasuk syirkun akbar Syekran Umurida Umur Haksa mungkin langsung Bismillah Azabahu 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 Ligurillahi syirkun Azabahu ibadatun Wasarfuhu Ligurillahi syirkun akbaru Wa koda Farunahullahu Bisolati Dalihnya mati Wa koda Sukun Salah ketika Oh Nam Wa kod Umur Haksa Umur Haksa Artinya ilah tersemua belum Tadi nyimak Insya Allah Ustaz ngerti Wa kod Min abdulil ibadatil Badaniyati Wa azabhu Min abdulil ibadatil Maliyati Maliyati Inna assolata La yajuzu Surfuhu Ligurillahi Wa kadhalika Azabhu La yajuzu Surfuhu Ligurillahi Man syarafa Nau'an Min anwa Al ibadati Ligurillahi Wa huwa Mushrik Min harfujjal Min anwain Min anwain Nau'an Min anwain Man syarafa Nau'an Min anwain Ibadati Ligurillahi Fahuwa Mushrik Inna Dabha Ligurillahi Min a'zumil Kabairi Yaqul Rasul Sallallahu Allaihi Wasallam Fil Hadisi Sufihi La Nau'lahu Man Zahaba Ligurillahi Man Zahaba Zahaba Astagfirullah Jim La Anwain Allahu Man Zahaba Ligurillahi Nah Berseru Zahaba 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 Sembelihan Sembelihan Kalau Zahaba Pergi Zahaba Pergi Tapi Kedengar 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 Sama Kan Kerecuk Zahaba 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 Muhafsah Satu Soal Soal Awal Ma Hukmu Ma Hukmu Zahaba Ma Hukmu Zahaba Ligurillahi Zahaba Apa Hukmu Menyembeli Atas Selain Allah Mushrikun Shirkun 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 Akbar Wasyirkun Asgur Kapan Shirkun Akbar Shirkun Akbar Misal Misalun Takwar Wa Tasmiah Tasmiah Kalau dia Bertakor Dengan Sembelih Hanya tersebut Untuk Selain Allah Maka Syirkun Shirkun Akbar Atta Menyebut Nama Selain Allah Bismillah 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 Karim Syirkun Syirkun Akbar Akbar Kalau Dia baru Bangun rumah Dia Sembelih Sembelihan Kurban Sapi Untuk Allah Tapi Sebagai Asbab Sarana Sarana Saja Termasuk Shirkun Shirkun Kecil Shirkun Asgur Kalau untuk Makan-makan Tanpa niat Apa-apa Berarti Boleh Ustaz Kalau Disembelih Di tempat Mana saja Jangan Dikhususkan Habis Bawa rumah Jangan Ya Bacakan Itu Raktir Itu kan Raktir Raktiran Kalau Dia Menyembeli Dalam Raktir Syukur Kepada Allah Kemudian Dagingnya Dia Bagi Kepada Tetangga Dalam Rangka Akrab Kepada Tetangga Biar Akrab Maka Tidak Mengapa Niatnya Itu Niatnya Sekali lagi Jangan Jangan Diniatkan Habis Bangun Rumah Jangan Untuk Berbuat Baik Kepada Tetangga Saja Itu Dalam Lepas Syukur Pada Allah Dia Bagikan Dagingnya Pada Tetangga Tapi Jangan Ada Hubungannya Dengan Bangun Rumah Jangan Menghususkan Untuk Sesuatu Karena Sebagian Orang Awam Banyak Dia Menyemlih Kurban Habis Bangun Rumah Agar Membuat Ridho Pada Jin Takut Pada Jin Dia Takut Jin Manusia Lebih Mengerikan Ustaz Ya Ya Allah Ya Insya Allah Sekurang Lama Hapsa Umu Halim Langshal Az Zab Halim Hadira Umu Abdurrahman Mungkin Umu Abdurrahman Ada Umu Mufadurrahman Mufadurrahman Bukan Abdurrahman Naam Ustaz Artinya Mufadurrahman Subhanallah Semuanya InsyaAllah Ustaz Abdurrahman Al-Zabahu Al-Zabahu Ligayrillahi Shirkun Al-Zabahu Ibadatun Wassarfuhu Ligayrillahi Shirkun Akbaru Wa Qad Qoronahu Allahu Bis Solati Fi Mawaddi'a Min Kitabihi Qolallahu Ta'ala Fasalli Lirabbika Wanhar Fas Solatu Min Afdolil Ibadat Badaniyati Wa Al-Zabahu Min Afdolil Ibadat Maaliyati Inna Assalata La Yajusu Sorfuhu Ligayrillahi Wa Kadhalika Al-Zabahu La Yajusu Sorfuhu Ligayrillahi Man Sorofa Nau'an Min Anwa' Al-Ibadati Ligayrillahi Fahua Mushrikun Inna Zabaha Ligayrillahi Min A'zomil Kabairi Apa sih? Inna Zabaha Ligayrillahi Min A'zomil Kabairi Ya Kulu Rasul Sallallahu Sallallahu Alaihi Wasallam Fil Hadith Sohihi La Anallahu Man Zabaha Ligayrillahi Bisa Difahami Mufadur Rahman Insyaallah Ustaz Cuma tadi Ustaz Afan Kan kata Ustaz Kalau misalnya Menyembeli Tetapi Tidak Boleh Dihubungkan Dengan Yang tadi Misalnya Habis Beli rumah Atau bangun rumah Atau Habis beli mobil Itu kan Apa sih Rasa syukur Misalnya kita Menyembeli Tapi Rasa syukur Tapi kan tetap ada Ketanya Menyembeli Itu karena Kita beli mobil Terus dalam rangka Bersyukur Misalkan Atau Membangun rumah Dalam rangka Bersyukur Gimana Ustaz Kita tambah lagi Untuk Berbuat baik Kepada tetangga Agar Agar ini Pengenalan Dalam rangka Tujuannya Berkenalan Kepada tetangga Mata-mata Untuk Habis bangun rumah Bukan Jadi harus Ditambahin Agar Agar kita Dalam rangka Berkenalan Dengan tetangga Dibag-ibagin Pada tetangga Tapi kalau dia Semata Tujuannya Habis bangun rumah Maka itu Dilarang Karena bisa Menjurus Kepada Perubatan syirik Sebagai orang itu Memang orang Alam kayak gitu Jadi kita tutup Kita tutup Apa namanya Hal-hal yang Terus Kepada syirikan Jangan sampai Terjadi Maka kita Hindari Perbuatan Terus bangun rumah Membelih Terus bangun rumah Bangun ini Bangun itu Kita hindari Perbuatan itu Dan Maka Jangan sampai Terus Terus Kepada syirikan Orang awam Dia bangun rumah Karena takut Kepada Jin Menghuni rumahnya Disemelih Kurban Maka Mendekatkan diri Kepada Jin Maka itu Sudah Jatuh Kepada Syirik Syirikun Akbar Tapi Kalau Niatnya Dia menyemelih Habis bangun rumah Tidak ada Kaitan Habis bangun rumah Dia hanya Untuk Berbuat baik Kepada ketangganya Berkenalan Ramah tamah Yang mengapa Atau Allah Atau ada orang yang Habis Bersi dikubur Meninggal kan Ada sebagian tempat Langsung disemelih Orang kurban Ini pun tidak dibenarkan Ibadah Momen ketika Ada orang baru meninggal dunia Selesai dikubur Dia sebenarnya Kawan kurban Ini pun tidak dibenarkan Ada Bersi dikubur Kehasilan yang Berburu Syirikan Jadi Apa namanya Dalam rangka menutup Menutup pintu-pintu Syirikan Om Ya Naam Ustadz Karena kebanyakan orang Banyak kurafatnya Soalnya Kita tutup Perbuat Saya Fahami Tergantung Niatnya Om Tipis Sekalian Nah Naam Ustadz Insya Allah Bisa dipahami Saya Desa Kalau Hayro Ustadz Ya Sama Muhalim Hadirah Hadirah Ustadz Alhamdulillah I Al-Fatihah 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 penyembelihannya itu termasuk halal apa tidak dagingnya itu kalau selama dia menyebut nama Allah bismillah halal dagingnya tapi lebih baik kita hindari makanannya makanan untuk acara maulit dihindari, kalau bisa kalau mampu kita hindari, hindari 6, 7 hari kalau dia benar-benar menyebut nama Allah halal dagingnya tapi dia menyembeli dalam rangka perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan perbuatan yang mida'ah itu maka dibilang dihindari lebih aman kita hindari kalau kita mampu menghindarinya perbuatan mungkara kan benar tidak disyariatkan menyebeli dalam rangka keliheran nabi dalam rangka haul haul umya biasanya haul 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 maka maka lebih baik dihindari kalau kita sanggup Allah Tuhan tapi ada juga menyebeli dia maulit menyebut nama walifulan maka gak boleh kita memakannya sama sekali sama syirkun akbar kalau dia menyebeli dengan menyebut nama habibulan misalnya walifulan maka syirkun akbar mungkin Mbak Halim ya Mbak Halim Mbak Halim Mbak Halim Mbak Halim Mbak Yusuf Mbak Halim Assalamualaikum 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 Yaqulu Rasulullah Sallallahu Alayhi Assalam Fisuh Hihi La'anallahu Mandabaha Ligoyri Lahi Yusuf tadi simak penjelasannya Yusuf terkait penyembeli ini ada terkait penyembelihan berkuban ada dua macam ibadah pertama ibadah shakhar mendekatkan diri ibadah menyebut nama barang siapa yang menyembeli niatnya dan niat dalam hati penyembeli untuk mendekatkan diri kepada selain Allah akan termasuk syirik akbar akbar atau dia menyembeli untuk Allah tapi menyebut nama selain Allah menyebut syirik akbar isa bismi isa bismi mariam bismi wali bismi wali wali pulan wali pulan habib pulan bismi abdil wadil jailani aduh a'udhu billahi m'zalik syirik akbar atau satu lagi ada orang menyembeli tanpa menyebut nama Allah tanpa menyebut nama siapa saja maka hukum dagingnya tidak boleh dimakan dimakan baca ayatnya di layar dan janganlah kamu memakan dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyebut ini larangan ya jangan janganlah kamu memakan binatang hewan yang tidak disebut nama Allah tidak menyebut nama Allah tidak boleh dimakan tidak menyebut tidak syirik tidak syirik dia tidak menyebut nama pulan tidak menyebut nama Allah langsung disembeli langsung digorok tidak syirik tidak cuman baginya tidak boleh kita makan termaksud provasikan syukuran kamu Yesuf bisa dipahami rinciannya ya rinciannya kalau dia menyebeli hanya untuk untuk dagingnya saja untuk tamu yang datang keluarganya dia sembeli jaman kambing maka hukumnya hukumnya ya jus boleh boleh harang untuk dagingnya untuk dagingnya mulih-mulih saja ini termasuk adat kebiasaan kan iya memulihkan kamu dia melihara kambing melihara ayam dia sembeli dengan menyebut nama Allah ya Bismillah untuk dagingnya saja bukan takar bukan ya bukan takar bukan untuk dagingnya untuk memakan dagingnya maka harang asal dengan menyebut nama Allah seperti kita makan sehari-hari ini Tatiha untuk yang memang di sembeli tapi kalau ikan gak perlu iya syukur apa Tatiha makar mela langsung azabahu 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 liwayri lahi shirkun azabahu ibadatun fasabuhu liwayri lahi shirkun akbar waqad waqad faranahum mahu bis solati fi mawadi amin kitabihi sholat Allah ta'ala fasalli li rabbi kawan har sholatuh min afdal il ibadat il badaniyati fazabuhu min afdal il ibadati al maliyati inna sholatah la yajuz sorfuhu liwayri lahi waqad alik azabahu la yajuz sorfuhu liwayri lahi man shorafah nau'an min anhuwail ibadati liwayri lahi fahwa mushrikun inna 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 zabah liwayri lahi min a'zumil sabairi yakulu rasul sallallahu alaihi wa sallam fil hadithi sohihi la anam allahu man zabaha liwayri laha rincian sudah dipahami kadina rinciannya tadi sudah ada orang menyebelih selepas bangun berumah tapi hanya sebagai asbab saja dia tujukan semilihannya untuk Allah tapi niatnya untuk asbab sebagai wasilah saja perantara bukan untuk jin bukan lala shirkun boleh boleh aja shirkun asgar asgar nanti menjadikan sebagai wasilah oh wasilah perantara perantara padahal syariat islam tidak menjadikannya habis bangun rumah melakukan penyembelian tidak ada dalam islam tidak ada tuntunannya dia kreatif sendiri dia inisiatif sendiri karena hartanya banyak berlebih selepas bangun rumah dia beli sapi dia sembelih sapi dalam rangka agar selamat dari marah bahaya sebagai sebab sarana saja dia ditujukan untuk Allah tapi dijadikan asbab asbab saja padahal syariat tidak menjadikannya sebab kan syirkun as asgar 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 kalau begini gimana kita kan beli beli daging apalagi dagingnya itu daging yang langka seperti rusak kemudian daging kancil itu kan langka kita gak tahu apakah disembeli atau tidak gimana maksudnya disembeli tapi lingkungannya islam lingkungan islam maka kita berhusnudan dia baca bismillah muslim kan asalnya muslim dia baca bismillah jadi kalau kita yakin dengan dengan pasti kita melihat dia ketika menyembelih menyebut nama selain Allah atau tidak menyebut nama Allah maka tidak boleh kita makan kalau kita tahu kondisinya hewan-hewan hewan-hewan yang ada di hutan kita beli kita 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 kembali ke asalnya orang islam menyembeli itu dengan bismillah kita makan aja halal bismillah kalau kita gak tahu dia baca apa enggak tapi kita jangan mencari-cari sampai kita dibawa was-was gak perlu kita mencari-cari dia baca bismillah apa enggak seperti itu kita bismillah kita makan kalau dia memang seorang muslim dia menyenangkan sholat dia sholat lima waktu maka bismillah kita makan hewannya atau ketika dia membunuhnya dengan baca bismillah berburu dia lemparkan sambangnya dengan bismillah halal kamu 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 karirah saya pahami ya insya Allah shikron ini tuh peringkannya tadi ya om ya bismillah 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 untuk jin bukan untuk Allah bismillah tapi dia dijadikan sebagai sarana asbab saja sebab gak terhindar dari gemara bahaya termasuk shirkun asbab karena bisa menyerumus kepada shirkun akbar padahal syariat gak menyariatkan seperti itu kan syariat islam tidak menyariatkan perbuatan menyebelih selepas ada momen terkentu gak gak ada seperti itu tapi kalau dia dia menyembelih kurban habis bangun rumah agar terhindar dari gangguan jin agar apa namanya dia mendekatkan diri kepada jin membuat rilu kepada jin maka termasuk syirkun akbar akbar dan dia takerup takerup kepada selain Allah pada selain Allah kepada jin dia takut terhindar dari gangguan jin maka dia semlih yang kurban maka syirkun akbar membuat rilu membuat rilu kepada jin misalnya dia dikasih apa namanya masukkan misalnya orang pintar kan orang pintar dalam tanda kurung kamu harus menyembelih hewan ini hewan sapi agar terhindar dari bahaya dan agar dijauhkan dari jin rumah tersebut maka syirkun akbar dan hanya sebagai asbab saja karena dia dijadikan sarana dia tujukan untuk Allah maka syirkun asgar bisa menjurumusnya itu sarana sebagai panamanya menjurumus para syirkun akbar syirkun akbar dina maka umu syamsi mugrin bismillah adabuhu ligoyri lillahi syirkun adabuhu ibadatun wa syarfuhu ligoyri lillahi syirkun akbar wakadabuhu la la yazujuhu syarfuhu ligoyri lillahi man syarpa nawa'an min anwai l'ibadati ligoyri lillahi fahuwa musyrikun inna dabha ligoyri lillahi min a'udum khabairi yakulu rasulah sallallahu alaihi wasallam yakulu fahfir yakulu rasuluh sallallahu alaihi wasallam fil hadisi sahih la'an allahu mandabaha ligoyri lillahi nah boleh bisa fahami rincian tadi ya rincian rincian ada 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 berapa ibadah terkait dengan menyembelih ada dua yang pertama yaitu tak korub untuk mendekatkan diri kepada Allah yang kedua yaitu dengan niat menyebut nama Allah baik itu pada siapa yang menyembelih dengan tujuan untuk Allah dan menyebut nama Allah maka ini termasuk ibadah sahih sahih baik itu menyembelihnya hukumnya sunnah seperti idul adha menyembelih ketika idul adha itu hukumnya hukumnya sunnah sunnah yang sangat ditekankan bagi yang mampu sunnah menyembelih hewan kurban pada air idul adha atau hukumnya wajib ketika dia bernazar bernazar ketika dia mendapat yang dia inginkan dia ingin menyembelih maka wajib menyembelih dia atau hukumnya boleh-boleh saja untuk dagingnya hukumnya boleh kan dia menyembelih hewan kambing untuk tamunya yang baru datang maka hukumnya halal ketika menyebut nama Allah syukur sering sering didapati masih di kampung seperti ada istilah perayaan sabumi itu menjelang ketika penanaman padi itu penyembelihan seperti ayam dengan diniatkan untuk agar subur ya para petani itu seperti pesta tapi diniatkan diniatkannya untuk siapa dia menyembelih kalau dia menyembelih untuk untuk dinyatkan kepada Dewi Sri kan biasanya Dewi Sri iya menjurus kepada kesirikan ya iya orang kampung Dewi Sri yang tugasnya memberikan rezeki maka syukur akbar padahal jin itu bukan Dewi tapi kalau ditujukan untuk Allah menyembelihnya itu syukur asur dia menjadikannya sebagai sebab padahal dalam syaitan Islam tidak ada perbuatan menyembelih selepas panen ya kan selepas acat tergantung niatnya ya yang tergantung juga nama yang disebut ketika menyembelih dia menyebut nama siapa ketika menyembelih syukur memulih saya saya kemulia khairan ini banyak terjadi banyak mu'akila mu'akila hadirah ada mu'akila suatu dari bismillah az-zabahu ligairillahi shirkun az-zabahu ibadatun was-sarfuhu ligairillahi shirkun akbaru wa-qad koronahu allahu bis-salati bi-imawati'ah min kitabihi qalallahu ta'ala fassalli lirabbika wanhan fassalatu min afzal liribadat badaniyati wal-zabahu min afzal liribadat maliyati inna salata la yajuz sarkuha ligairillahi wa-kazalika az-zabahu la yajuz sarkuhu ligairillahi man saraf nawa'an min anwa'il min anwa'il liribadati ligairillahi fahuwa musyrikun inna zabaha ligairillahi min a'azam lkabairah ya yakulu rasulullah yakulu rasuluh sallallahu alaihi wa-sallama min al- fil hadisi s-sahihi la'an allahu man zabaha ligairillahi bisa dipahami umu akilah rinciannya tadi nam nam bagaimana kalau hukum orang yang menyembeli untuk Allah dia dia menyembeli tak karubh kepada Allah tapi dengan menyebut bismi abdil khadir jailani hukumnya apa syirkun nasgor syirkun nasgor menyebut nama salin Allah oh syirkun akbar syirkun akbar ya dia menyebut nama bismi isa langsung dia gorak hewannya bismi mariam bukan bismillah om na'am syirkun akbar akbar na'udhim atau ada orang yang menyembelih sapi tanpa menyebut nama siapa saja tanpa menyebut nama Allah maka syirik syirik bukan syirik eh tidak syirik tidak syirik tidak menyebut nama walif tidak menyebut Allah bukan syirik dia menyembelih hanya tanpa menyebut nama maka lagingnya tidak boleh kita tidak boleh dimakan dimakan dibaca ayatnya sama halnya dengan bangka ya sama dengan bangka dibaca ayatnya walata walata akulu a'udhu billahi minash shaitan rajim walata akulu walata akulu min ma lam yudhkar ismullahi alayhi wa innahu lafisqa lanjut lanjut wa innash shayatina layuhuna ilal awliya im yujadilukum wa inn atu'atumuhum innakum lamushrikum kita baca potongannya dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah sesuatu kefasikan sesungguhnya shaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu dan jika kamu menuruti mereka sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik jadi tidak boleh kita kalau kita tahu kita tahu orang tersebut tidak menyebut nama Allah ketika menyembelihnya maka tidak boleh kita makan tapi kalau kita tidak tahu kalau lagi di luar negeri Ustaz kan kayak mayoritas negeri mayoritas orang kafir berarti kita lebih baik tidak usah makan daging Ustaz sembelian ahnul kitab kalau negeri ahnul kitab maka boleh kita makannya ahnul kitab masalah dan yahudi bukan orang hindu bukan buddha boleh kan kita makannya selain agama apa lagi semua agama sama wawi boleh dimakan kalau dia menyebut nama Allah dan kita tahu sembelihannya benar hewan yang kayak tadi buruan terus yang memburu ini lupa baca bismillah pas sudah ditembak mungkin karena biasa buru-buru takut hewannya lari terus ditembak pas didapat sudah mati berarti tidak boleh dimakan kalau dia belum sempat sembelih jangan dimakan kalau dia masih hidup masih tergopo-gopo kita sempat menyembelihnya boleh kita makan sebelum dia mati turunnya diangkat kita masih sempat baca bismillah kita sembelih maka boleh makan kalau enggak jangan atau ada sempat penyembelihan kita tahu tempat penyembelihannya memakai alat listrik dengan bukan disembelih bukan digorak pakai sengatan listrik maka itu juga termasuk bang ada kan tempat penyembelihan enggak dipotong sembelihannya langsung dibunuh dengan cara-cara yang kecil sengat listrik atau yang lainnya maka enggak boleh kita makan kalau kita tahu kita tahu kalau kita enggak tahu di satu tempat apa itu orang muslim kebanyakan kita makan saja enggak perlu cari-cari tahu ini baca bismillah enggak enggak perlu kalau kita tahu kita melihat sendiri dengan mata kita atau ada yang mengabarkannya ada yang mengabarkannya itu tempat penyembelihannya enggak syari'i maka enggak boleh kita makanya kita dikabarkan dengan informasi yang benar saya 6 6 insya'Allah jazakallah kawas sudah semua ya kelas kara tunda umurrahman mungkin faduli om alhamdulillah masih sempat bismillah alhamdulillah 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 lagi lagi di luar alhamdulillah 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 menyembelih dengan nama selain Allah yang merupakan perbuat syirik alhamdulillah menyembelih itu adalah merupakan suatu ibadah Memalingkannya kepada Dan memalingkannya kepada Merupakan syirik akbar Yang lebih besar Allah SWT telah Mengaturnya Menggandengkannya Allah SWT telah Menggandengkannya dengan sholat Pada Pada beberapa tempat Dalam kitabnya Dalam Al-Quran Dari Al-Quran Betul Ustaz? Min kitabih dari kitabnya Allah SWT berfirman Maka kerjakanlah sholat Untuk Tuhanmu dan berkurbanlah Nah itu menyandingkan kan Antara ibadah sholat dan ibadah Kurban Kurban Dari kata Madinya Yana hara Yan haru Yan haru In haru Haru Fasolatu Fasolatu min afdolil ibadah Til badani yati Maka sholat merupakan Ibadah yang utama Ibadah Ibadah Badannya Ibadah fisik Yang utama Yang paling afdol Yang paling afdol Dan menyembeli merupakan Ibadah Harta Ibadah Harta yang paling afdol Bagus Sesungguhnya sholat tidak boleh Digandengkan Disandingkan Dipalingkan Dipalingkan Sesungguhnya sholat tidak boleh Dipalingkannya dengan Selain Allah Kepada selain Allah Kepada selain Allah Begitupun menyembeli Tidak boleh Dipalingkannya Kepada selain Allah Barang siapa Yang memalingkan Satu macam Salah satu macam ibadah Barang siapa yang memalingkan Salah satu macam ibadah Kepada selain Allah Maka itu Maka ia Mushrik Orang yang berbuat Mushirikan Sesungguhnya Menyembeli Dengan Menyebut Nama selain Allah Merupakan dosa Besar yang Sangat besar Termasuk Dosa yang paling besar Termasuk dosa yang Paling besar Yaqulur rasul Sallallahu Sallallahu Alayhi wasallam Fil hadithi Suhaihi Rasulullah Sallallahu Sallallahu Bersabda Dalam hadith yang Suhaihi Allah melaknat Siapa saja Yang menyembeli Dengan selain Allah Bisa dipahami Diri kepada selain Allah Kepada jin Kepada penghuni Kuburan Dia niatkan itu Menyemlihannya Termasuk Syirkun Akabar Usad Akabar Ya Dia takaruh Kepada jin Dengan menyembelihnya Takaruh Kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Dia menyembelih Kepada orang Yang telah mati Maka termasuk Syirkun Akabar Akabar Misirkuahmi ya Takaruh Tapi kalau dia menyembelih Hanya untuk dagingnya saja Makan-makan Dengan keluarganya Untuk tamu yang Baru datang Bukan untuk takaruh Bukan Om Bukan untuk kibadah Tapi untuk dagingnya Untuk makan dagingnya Maka hukumnya Ha Haram Halang Halang Walaupun tidak Walaupun tidak dengan Nama Allah Mas Reset Kalau Menyebut nama Hasil Allah Gak boleh Masuk syirikan Tapi dia menyebut Nama Allah Ketika menyembelih Tapi bukan Tentang Bukan Untuk hal dunia Untuk dagingnya Untuk dagingnya Maka Boleh-boleh saja Hukumnya Halang Halang Menjaga kan Tentang daging Dia menyebelih Daging Hewan sapi Bukan Bukan Kakor Untuk Dagingnya Untuk konsumsi Maka halang Hukumnya Dibolehkan Yang kedua Ibadah Tasmiah Ibadah Menyebut nama Kalau dia Menyebelih Ketika Menyebelihnya Menyebut nama Selain Allah Bismillah Bismillah Isa Dengan nama Isa Dengan nama Mariam Bismillah Mariam Maka juga Termasuk Syirkun Akbar Ada dua Ibadah Ibadah Menyebutkan Nama Dengan siapa Dengan nama Siapa Menyebelih Ketika Menyebelihnya Jadi Tidak ada Sifat Syirik Asgor Tidak ada Cuman ada dua Ada Akbar Sama Halal Tadi Ada yang Asgor tadi Kita jelaskan Misalnya Pasirkun Asgor itu Ketika dia Baru bangun Sebuah bangunan Dia baru selesai Bangun rumah Kemudian Setelah itu Dia langsung Menyebelih Menyebelih Hewan kurban Sapi Misalnya Dalam rangka Agar selamat Dari Marbahaya Sebagai asbab Sarana saja Dia tujukan Untuk Allah Bukan untuk Kepada jin Bukan Tapi Sebagai asbab Saja Dia jelaskan Semelihannya Maka Syirkun As Asgor Untuk Menolak bala Dia Niatnya Tetap Syirik Kekcil Selama Dia niatkan Untuk Allah Ya Dia saja Dia jadikan Sebagai asbab Padahal syariat Tidak menjadikan Sebagai sebab Yang syari Adanya Dalam agama Habis bangun rumah Menyebelih Tidak ada Ustaz Tidak ada Jadi jangan sampai Tergerus Pada syirikun akbar Maka Itu Dibolehkan Tidak Dibentarkan Perbuatan Menyebelih Habis bangun rumah Ya Ustaz Tentu Pokoknya Ya Dia Langsung Menyebelih Dalam rangka Dalam rangka Terhindar Dari marah Bahaya Tolong Bala Syirikun Aslor Tapi Kalau dia Niatnya Agar Agar Si jin Penunggu rumah itu Tidak mengganggunya Maka termasuk Syirikun Apa itu Ustaz Akbar Karena dia bertakorup Ada jin kan Oh Dia bertakorup Dengan sembilan itu Habis bangun rumah Dia Belih Untuk Agar si jinnya Redo Jangan mengganggunya Ini termasuk Syirikun Akbar ya Jadi Soal jadi ini Saatnya apa Sembahan Apa Sesajen gitu ya Saat Sajen kepada jin Ya kan Sesajen Dia bertakorup Kepada jin Um Tapi kalau Niatnya Sekali lagi Niatnya Tergantung niatnya Niatnya untuk Hanya kepada Kepada saja Sebagai asbab Saja Bukan Bukan Takut kepada Jin Bukan Aslor Insyaallah Kita jelaskan Kita jelaskan Tadi Terkait dengan Menyebut nama Ada orang Menyembelis Kaman kambing Tapi Dia tidak menyebut Nama Nggak Atau tidak Menyebut Nama Wadi Fulan Nggak Nggak Disebut Nama Siapa Saja Langsung Digorok Maka Kita tidak Boleh Memakannya Om Daininya Dibasa Ayah Dan janganlah Kamu Memakan Binatang Binatang Yang tidak Disebut Nama Allah Ketika Menyembelinya Sesungguhnya Perbuatan Semacam Itu adalah Suatu Kepastikan Dia tidak Menyebut Nama Allah Tidak Menyebut Nama Allah Tidak Menyebut Nama Siapa Saja Tidak Boleh Kita Makan Dagingnya Meskipun Dia Syirik Atau Bukan 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 Syirik Tidak Jatuh Kepada Syirik Dia Polos Aja Langsung Digorok Aja Sembilih Tanpa Menyebut Nama Siapa Saja Meskipun Tidak Syirik Tapi Dagingnya Tidak Boleh Kita 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 Makan Haram Karena Seperti Bangkai Dia Tidak Menyebut Nama Allah Itu Tadi Kita Jelaskan Sampai Sini Mungkin Kita Menyebut Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam